Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil maka dia segerakan harta rampasan ini untukmu dan dia menahan tangan manusia dari membina mendasakanmu agar kamu bersyukur dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mu'min dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus jadi jalan yang lurus itu adalah mengambil harta kekayaan orang MU, bapak lupa ketawa kemarin nih lockdown, sudrun, kudrun, pelukusuntur eh, katanya tsunami tropis, tsunami apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam tidak Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada apalagi tiga lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? ya umatnya jadi pelukusuntur bin muka hancur ya ini dia ya, pelukusuntur bin muka hancur itu memang mukanya hancur kali ya sahabat sangat hancur malah nah ini wajahnya satu lagi ya hancur lebur sahabat rambutnya itu sejak dia kabur ke Amerika itu dan nggak pernah digunting sahabat jadi gimbal ya ya rambutnya gimbal, orangnya gembel jadi pas lah ya sahabat ya jadi kalau kemarin itu sahabat kita membahas gurunya si pelukusuntur bin kabur ini nah sekarang kita bahas muridnya ya gurunya siapa lagi kalau bukan si panci yang hilang ada nyanyinya sahabat panciku hilang diambil orang apakah wajahku kurang tampan sayang emang susah menjadi wajah yang pas-pasan panciku hilang diambil orang apakah wajahku kurang hancur sayang nah itu nyanyi ya sahabat ya betul nggak betul nyanyi itu yang penting tertawa ya ya ini ya sahabat ini muridnya si panci yang hilang pelukusuntur bin kabur muka hancur ya kita tertarik dengan judul yang dia buat lagi-lagi dia mengatakan sudah saya bilang hapuskan 300 ayat Indonesia jadi damai ngomongin damai pula orang ini sahabat ulungnya saja nggak pernah bisa damai dengan sarangnya yang kabur ke Indonesia pulang ke Indonesia gara-gara nggak bisa damai dengan ulungnya dia gitu pernah mau dipaksakan damai tapi nggak bisa sahabat bagaimana mau damai orang nggak bisa berdiri nggak bisa berdiri ya aduh inilah lucu bin kuplaknya orang ongo ini kalau dia membahas Islam ya kita dengarkan apa yang dia sampaikan disini sahabat nah saudara-saudara salah satu ayat yang saya usulkan kepada menteri itu untuk dihapus untuk jangan dipakai lagi jangan dihafal lagi di sekolah-sekolah di pesantren mereka karena orang baru tamat SMA kalau didoktrinkan dengan agama itu akan cenderung kuat sekali dan melekat dalam hidupnya nah ini pernyataan si muka ancur ini perlu kita luruskan ya katanya di dalam Islam itu ada doktrin eh ongo doktrin itu hanya ada di agama anda di Islam nggak ada doktrin yang ada di dalam Islam itu adalah iman dan akal emangnya oten yang beriman tanpa akal Islam itu tidak ada doktrin di dalam Islam itu yang ada iman akal dan ilmu untuk mencari kebenaran dan petunjuk itu maka gunakanlah akal seperti yang Allah sampaikan di dalam surah Az-Zumar ayat 18 yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab orang-orang yang mempunyai akal sehat ini orang Islam umat Islam itu mendapat petunjuk karena menggunakan akal jadi imannya orang Islam itu didasari dengan akal beda dengan oten iman ya imani saja akalnya tadi kemana akan ini bukan pernyataan saya ini adalah pernyataan daripada oten itu sendiri dan saya pernah berdebat berdiskusi dengan si Samuel Sihaan dia mengatakan imani saja cukup menyatakan beriman kepada Tuhan mereka maka mereka akan masuk surga nah ini kan iman tanpa akal yang akhirnya brutal sahabat orangnya gimbal gitu yang gak jauh-jauh lah pikiran dan wajahnya itu sama ya sama-sama amburadur dan mari kita lanjutkan lagi itu yang terjadi selama ini yang pertama boleh merampas mengambil Allah menghalalkan rampasan demikian surat ke delapan surat ke empat puluh delapan ayat dua puluh Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil maka dia segerakan harta rampasan ini untukmu dan dia menahan tangan manusia dari membinias menasakanmu agar kamu bersyukur dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mu'min dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus jadi jalan yang lurus itu adalah mengambil harta kekayaan orang yang diajarkan oleh nabi mereka yang diajarkan oleh kitab suci mereka sampai hari ini jangan diajarkan ayat ini Pak Menteri Pak Menteri seluruh dunia jangan hapuskan dari lembaran kehidupan itu oke sahabat ya jadi si pelukusuntur bin kabur ini memang suka sekali mengutip-ngutip ayat tentang peperangan sahabat sampai kepada hukum boleh mengambil harta rampasan perang ini yang kemudian disalah tafsirkan pula oleh si Ongok Raya ini boleh mengambil harta orang lain ini kan konteksnya adalah perang yang boleh diambil itu ya harta rampasan perang ini masih mending ya Islam ya sahabat membolehkan mengambil harta rampasan perang di Oten saya harus bandingkan dengan Oten katanya tadi jangan ajarkan ini kepada orang-orang hapuskan ayat ini sekarang coba kita baca di dalam kitab mereka ayat-ayat seruan perang bukanlah monopoli Al-Quran dalam dalam Injil seruan perang juga tidak kalah banyak salah satu ayatnya berbunyi begini sahabat panah-panahku akan dilumuri darah mereka semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku tidak kubiarkan siapapun melawan aku orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga ini kan parah kali semuanya dirampas kalau ayat Al-Quran hanya membolehkan merampas harta rampasan perang kalau membunuh juga hanya boleh membunuh orang-orang yang perang misalnya prajurit-prajurit saja ini malah dalam kitab mereka Deuteronomie 32 nomor 42 itu mengajarkan semuanya dirampas ternyata sahabat ada lanjutannya lagi yang lebih parah masih Deuteronomie 7 apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu yakni orang Hed orang Girgasi orang Amori orang Kanaan orang Feris orang Hewi dan orang Yebus 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali artinya semuanya janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihi mereka luar biasa ya sahabat kalau kita menyandingkan ayat-ayat perang yang ada di dalam Al-Quran dengan yang ada di Bible mereka selama ini mereka selalu menjatman fitnah bahwa ayat perang itu dimonopoli oleh Al-Quran padahal di ayat kitab mereka lebih parah dan untuk mencerdaskan akal si Ongok Raya ini saya akan bacakan juga bahwa aturan perang dalam hukum humanitar internasional atau hukum perang internasional itu itu hampir sama dengan hukum perang yang ada dalam Islam nah apa saja aturan-aturan itu pertama sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang jadi selain prajurit tidak boleh diperangi anak-anak wanita ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Umar ia berkata aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah kemudian Rasulullah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan hadis riwayat bukhari nomor 30 dan muslim nomor 17 44 lalu dari Ana juga mengatakan sesungguhnya Rasulullah bersabda pergilah kalian dengan nama Allah dengan Allah dan atas agama Rasulullah jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya anak kecil dan orang perempuan dan janganlah kalian berkhianat kumpulkan ganimah-ganimahmu dan berbuatlah maslahat serta berbuatlah yang baik karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik hadis riwayat Abu Daud dalam hadis lain juga dikatakan dilarang membunuh para biarawan di biara-biara dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah masya Allah hadis riwayat Allah nah pada kalimat ini berbuat baiklah berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan inilah dasar hadis Rasulullah tadi meskipun dalam peperangan tidak boleh melakukan pengerusakan terhadap bangunan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah wanita orang tua anak-anak dan sebagainya namun di dalam ayat mereka semuanya diperangi tidak kubiarkan siapapun melawan aku orang tahanan dan orang luka-luka mesti mati juga sementara dalam hadis orang tahanan itu tidak boleh dibunuh ini orang tahanan juga mesti mati nah tapi bukan oten namanya kalau tidak kopla ada komentar yang sangat kopla katanya disini Deuteronomie 3242 itu adalah agama Yahudi agama Yahudi gemar berperang seperti agama jadi mereka tidak menerima ayat ini ternyata sahabat lalu ada lagi siahaan Deborah di Alkitab tidak ada yang namanya Deuteronomie dan dia ketawa juga si Ongo ini mari kita buktikan sahabat coba kita lihat disini nah ini dia Alkitab Sabda bukankah ini kitab mereka Deuteronomie 32 ayat 42 ini bahasa roh ya sahabat terjemahannya panah panah-panahku akan dilumuri darah mereka semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku tidak kubiarkan siapapun melawan aku orang tahanan dan luka-luka mesti mati juga nah itu artinya kalau sahabat semuanya mungkin itu saja yang dapat sitabantah dari apa yang keluar dari mulut si peluku suntur bin kabur bin hancur ini sampai jumpa di video yang lebih hancur berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh